What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin dari Oli samping Kiyosu 2T Namanya aneh Bahkan gue gak tau asalnya dari mana Yang penting dia judulnya Oli samping mesin motor 2 tak Kemudian harganya murah Langsung gue sikat Nah ini sebelum kita masuk ke pembahasan utama Gue pengen kasih tau dulu bahwa Gue pake oli ini kurang lebih Hanya 2 minggu Kemudian habis bensin kurang lebih 10 liter Alias 2 kali si bensinnya Kemudian pake setelannya Selalu setelan basah teman-teman Kayak gitu ya Dan perlu diketahui juga teman-teman Ini oli sampingnya masih Sisa sangat banyak teman-teman Kurang lebih 300 ml Tuh masih denger ya 300 ml, nah kenapa oli samping ini Tidak habis dalam pemakaian gue 2 minggu, karena biasanya pada habis ya Ini gak habis banyak Kenapa? Karena gue pakenya pelan banget Pernah gue betot Pernah gue betot Tenaganya sih enak Tenaganya enak Tapi suara mesin berisik banget Mirip kayak United lah Kasusnya ya Jadi oli sampingnya belum habis Tapi udah gue kuras Karena gue gak nyaman Alias telinga gue gak nyaman Suaranya kasar banget Kayak gitu Buat tarikan sih enak Bahkan United itu enak kan Tapi ya masih sisa segitu Udah gue Bongkar lagi Karena ya gue gak betah aja gitu teman-teman Oke Dan next time Akan kita bahas lagi nih SPC 2T Special Oke ini oli jadul juga Legendaris Dulu banyak yang request juga Dan sudah gue tuang Oke Jadi next time Kita langsung review oli SPC 2T Special Jadi langsung aja teman-teman Kita masuk ke bagian intinya Ini Headblock dan businya ya teman-teman ya Dan untuk bagian businya teman-teman Ini kurang lebih kayak begini penampakannya Ini karena memang mungkin Belum satu botol ya teman-teman ya Jadi dia memang hanya gosong doang Gosong hitam pekat Tapi gak ada keraknya Karena memang cuma ya Setengah botol doang lah ibarat kata Kayak gitu Tapi dia banyak banget minyaknya Minyaknya banyak banget Karena memang gue setel Sangat-sangat basah Tapi gak ada keraknya Dia segosong aja Ini pemakaian setengah botol ya Oke Kemudian kita masuk ke Ini dia Headblocknya teman-teman Tuh Kalau dilihat dari warnanya teman-teman Ini warnanya dia hitam Hitam pekat Hitam pekat Agak kecoklatan dikit disini Bagian pinggir-pinggirnya disini Cuma sisinya yang lain itu hitam pekat Dia ini Ada kayak pasirnya Ini pasirnya bisa kalian lihat Pasir dan mungkin ini Untuk pemakaian jangka panjang mungkin ya Ini berpotensi besar menjadi kerak Karena disini kayak ada Grenjel-grenjelnya gitu teman-teman Nih Dan disini ada pasirnya Dan disini Berminyak Dia pasti berminyak Dan Gampang dilangin Gampang dilangin Kayak gitu men Dan dia warnanya gosong ya Hitam pekat Kayak gitu men Disini ada Oh disini ada lapisan keraknya tipis teman-teman Di dalam sini nih Di pinggir-pinggir lubang usinya nih Ada keraknya tipis Karena memang Hanya baru setengah botol doang teman-teman Kalau prediksi gue sih Kalau pemakaian satu botol full Ya dia Masih ada temukan keraknya disini nih Di pinggir-pinggirnya disini Karena ini udah ada Indikasi-indikasi bakal berkerak Kayak gitu men Oke Oli ini Sudah gue Ambil atau gue kuras Setelah setengah botol saja pemakaian Jadi selama dua minggu harusnya Kalau oli normal tuh oli enak ya Gue tuh bisa habis satu botol Karena memang sering gue ajak ngebut Dan juga Setelannya tuh ya Enak gitu Nah karena ini Olinya Tarikannya Sebenernya enak Sebenernya enak Cuma Suaranya berisik banget Dan kasar Jadinya gue gak berani Kenceng-kenceng yang pertama ya Yang kedua Gue jadi Apa ya Kayak khawatir gitu loh Sama mesin gue Bawaannya gak nyaman Dua hal itu doang sih Yang bikin gue gak suka banget Sama oli ini Cuma kalau dari tenaganya sih enak Enak banget Ya gak enak banget lah Untuk oli dengan harga segitu Udah lumayan lah Detailnya nanti gue ceritain aja Di video terpisah teman-teman Oke Untuk rak mesinnya kayak gitu Apalagi yang mau ditanyain nih Next time kita akan bahas SPC 2T spesial Ini oli legend juga Harganya Dua kali lipat Atau tiga kali lipat Dari ini lah Kayak gitu Udah pasti sih Gue berharap sih enak ini oli Kayak gitu Untuk masalah keraknya gue gak tau Kayak gitu ya teman-teman ya Oke akan Gue Gue akan melanjutkan untuk Bersih-bersih Ya sudah Oke gitu aja teman-teman ya Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Selamat menikmati ya teman-teman Sampai jumpa